Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di tim Kembali lagi di tim Gase Langkah mundure Langkah kencote Langkah kencote Jadi pada malam hari ini Mungkin ada yang kurang Dimana Mas Ganeng dan Mas Diki Tidak dapat eksplor pada malam hari ini Karena kondisi badannya masih kurang fit Karena Terakhir itu memang perang yang Sangat luar biasa besar-besaran Sehingga menguras Tenaga dan pikiran kami Bahkan Kemarin juga sempat libur satu malam Dikarenakan semua Saya bahkan dan Mas Putra juga Mengalami sebuah kondisi yang Sangat letih sekali Akan tetapi Disini malam ini Saya dan Mas Putra Alhamdulillah Sudah fit dan ditemani oleh Mas Dhani Dan Mas Ganeng Mas Diki masih Kurang fit Mungkin tinggal Ini aja apa Kurang istirahatnya aja Dan beliau Mengarahkan Saya dan Mas Putra Untuk tetap eksplor Akan tetapi Tidak di tempat Si nenek Sawan Mayat tersebut Saya diarahkan ke hutan yang lain Dimana saya akan tetap eksplor Untuk menghibur Dulur-dulur Gaseh semua Saya dulur-gaseh semua Agar Tetap mendapat sebuah tontonan Dan tuntunan Dan dimana Mungkin saya diarahkan ke tempat Ini dimana Tingkat Berbahayanya itu Sedikit Rendah Maka dari itu Saya dan Mas Putra Jalan ke sini Dan Saya berinisiatif Mengajak Mas Dhani Untuk Tambah Dimana Jika nanti Mengalami sesuatu hal Di Mana Di hutan Nanti Pada waktu Pengeksploran Di saat saya Atau Mas Putra Kesurupan Mas Dhani bisa Megang kamera Dan Kalau Mas Putra Kesurupan Saya yang menanyai Kalau saya yang kesurupan Mas Putra yang menanyai Dan disini Alhamdulillahnya Kabar baiknya juga Mas Putra Sudah sembuh total Dimana Proses penyembuhan itu Juga sebenarnya Waktu Momen terakhir perang Di dalam lumpur itu Kita langsung Bablas ke sekalian Mumpung Mas Putra Sudah Lepas dari jeratan Kelosok itu Yang dimana Mas Putra Merasakan sebuah Panas yang sangat Luar biasa Karena Kita salah Mengobati Karena Ludah yang Digunakan itu Bukan Ludah dari Nenek yang Menyakiti Mas Putra pertama Dan itu Alhamdulillah Mas Gase Beserta tim Sangat Berusaha Semaksimal mungkin Dibimbing oleh Sosok-sosok Sahabat Kita semua Alhamdulillah Mas Putra sudah Sembuh total Dan terlepas dari Apa itu Namanya Sawan Mayit Sawan mayit Tersebut Tapi itu namanya Udah tau belum tuh Mas Kalau si Yang disembah-sembah itu Katanya Ragang Tali Mas Nenek Ragang Tali Nenek Ragang Tali Katanya Cuman belum pernah Ketemu juga Dan juga Ini Tidak Memungkiri bahwa Ini semua juga Karena Doa dari Sedulur-sedulur Semuanya Saya Sudah bisa Sembuh Seperti Kemarin-kemarin Alhamdulillah Bisa Melakukan aktivitas Seperti biasa Lagi Tapi ada yang Masih dirasakan Ini Alhamdulillah Sudah sembuh total Sudah sembuh total Alhamdulillah Mas Putra sudah Sembuh total Dan saya dan Mas Putra Diarahkan oleh Mas Gase Untuk Tetap Explore Tapi bukan Di tempat Nenek Ragang Tali Tersebut Melainkan tempat Yang lain Yang dimana Saya sudah diarahkan Lokasinya Mungkin nanti Tingkat berbahaya Lebih rendah Dari yang disana Nanti Apapun yang Kita dapat Di dalam Insya Allah Dapat Menjadi tontonan Kalian semua Walaupun ada yang kurang Tapi kita berusaha Semaksimal Semaksimal mungkin Untuk menghibur Anda kalian Semua Dan jangan lupa Sholat Dimana Jika kalian lupa Udah Terlanjur Ngeklik Video ini Nonton video ini Dan di stop Di stop dulu Di cas Itu Sholat dulu Nanti setelah saya sholat Ditonton lagi Baterainya sudah terisi Mantap kan Pokoknya yang Belum sholat Ya sholat dulu Yang sudah sholat Monggo silahkan Lanjut menonton Semoga Anda terhibur Semoga Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita langsung Lanjut Mobil Apa mas Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Siapa mas Siapa ini Ini temen kita Siapa itu Temen Temen dari Namanya siapa nak Dhani mbah Mbah apa yang Dhani Dhani siapa Nama panjangnya Gitu Dhani siapa mas Tok Dhani Tok Gitu Ya benar Wah kamu ini nanti Jadi anak yang Ini kamu Berguna Amin Duduk dulu Nah ini Ini sudah pinter Ya dong Ini sudah pinter-pinter Bukul Ini yang lain pada Kemana kok Pada gak ada yang Ngabisin makanan Mana ini Siapa mas Mas kasih Ya Terus yang ngalang-ngalangin Saya kalau saya datang Mana ini Ini gak ada yang ditabrak Iya tadi Kok Enak gitu Saya masukkan Nabrak-nabrak Jadi gini mbah Kemarin itu Kita sedang Ada masalah Di hutan yang sebelah sana Dimana Kita bertemu Dengan nenek-nenek Yaitu ada dua nenek mbah Yang satu mukanya putih Yang satu hitam Dia tuh selalu Bawa itu Kelasa gitu Dan kelasanya bisa terbang-terbang Bisa ngenain ini Sawan mayat Bahkan saya kemarin itu Buadan itu Panas Dingin itu Sampai-sampai Saya harus di Kubur Di dalam lumpur Di sawah-sawah Mbah Iya, iya, iya Mbah Tau gak itu? Itu dulu itu Memang sudah ada Sejak zaman dulu Sebenarnya Dan saya malah Baru mendengar lagi Kalau di zaman sekarang Ada lagi kayak gitu Itu katanya ini Sosok yang dipuja-puja Oleh manusia Manusia yang Ingin mencari Pesugian Atau Kelaris Iya, pantas Itu di zaman dulu Itu juga ada Yang kayak gitu Orang melarat Gak bisa menerima Keadaan Akhirnya Menembus jalan pintas Melakukan Sebuah pesugian Dimana pesugian itu Banyak dan beraneka Ragam jenisnya Ada yang Miara anak kecil Ada yang Miara hewan Jadi-jadian Ada lagi yang Itu yang tadi Kamu sebutin itu Masih banyak Pesugian-pesugian itu Mungkin di daerah kalian juga Ada sebuah pesugian Yang dimana Itu tidak terdapat Di daerah lain Dan bahkan Di daerah sini Juga ada Pesugian yang tidak ada Di daerah lain Jadi jenis-jenis itu Banyak sekali Banyak-banyak Macamnya berarti Maka dari itu Kita itu Yang neriman Neriman apa Keadaan kita Seperti ini Terima ikhlas Karena sejatinya Kita hidup itu Pasti akan Dipolak-balikan Oleh Allah Tidak selamanya Di bawah Dan tidak selamanya Di atas Dan di saat Kamu di bawah Lalu diberikan Sebuah kedudukan Yaitu Sebuah Kemuliaan Menjadi di atas Kamu Jangan Ngilang-ngilangin Prosesmu Yang dari bawah Ke atas Tadi naik Apa Misalnya Kamu dari bawah Melarat Tidak punya Apa-apa Terus dikasih Sama Allah Sebuah rezeki Itu melewati Proses-proses Yang sangat panjang Di saat Kamu sudah Di atas Yaitu Diingat-ingat Itu prosesnya Dari mana Melewati Siapa Jangan Diilang-hilangi Kalau kamu Diilang-hilangi Tidak Mengingat Sebuah Proses Kamu nanti Dijatuhkan lagi Sama Gus Ya Allah Saya jadi Ingat ini Pesan Dari Sebelur Yang ada Di Surabaya Yaitu Mengatakan Bahwa Jadilah Manusia yang Bijak Tanpa Melupakan Sejarah Itu Kamu Pintar Jadi seperti itu Ya Jadi orang Bijak Tanpa Melupakan Sejarah Apalagi Ingin Niat-hati Untuk Menghancurkan Sejarah Waduh Susah Itu Susah Berat Berat Itu Kamu ngomong Gimana Ini kabarnya Mbak Sariman Saya Alhamdulillah Sehat 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 Saya Tadi Itu Itu Cucu Saya Apa Bukan Ya Saya Lihat Dari Kejauhan Saya Deketin Itu Yang Dua Iya Yang Satu Bukan Yang Dua Lagi Kemana Daripada Saya Bertanya-tanya Sendiri Ya Saya Datang Itu Saya Tanyakan Tadi Mikirnya Siapa Ya Saya Tahu Yang Dua Ini Cucu Saya Yang Satu Gak Tahu Ini Siapa Gitu Makanya Saya Samperin Saya Tanya Ini Temu Dimana Ini Tadi Tadi Kan Abis Hujan Itu Bah Nah Sungai Kalenan Yang Kecil Itu Ada Yang Mengalir Itu Kelen Kelen Gitu Lah Ini Kayaknya Orang Terus Ambil Kamu Sawat Gitu Kamu Sangkit Kalian Temen Mas Jibah Mas Putra Boong Oh Ya Ya Daripada Nanti Sampai Mana Ketemu Yang Kuning Kuning Kasian Tapi Kamu Jangan Lupa Dengan Orang Yang Menyelamatkan Kamu Walaupun Dikira Telek Jangan Lupa Menyelamatkan Kebakaran Ada Orang Kalau sudah Dikasih Kedudukan Enak Kasih Posisi Enak Malah Kepenaan Itu Bablasen Oh Ya Ini Bah Yang Itu Yang Mas Gandang Sama Mas Diki Itu Ngabis Ngabisin Makanan Sama Yang Nabrak Saya Itu Kemana Sekarang Ini Lagi Enggak Enak Badan Atau Kurang Fit Gara Gara Kemarin Ya Ya Sedikit Berat Melawan Itu Si Nenek Siapa Kemarin Itu Lupa Lagang Tali Seperti Kompoknya Itu Dan Pada Malam Kering Belum Bisa Ikut Explore Ini Nah Kita Diarahkan Untuk Sudah Coba Explore Di Yang 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 Tinggal Hati 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 Nanti Saya Mau Jenguk Mereka Oh Mau Ke Rumah Mas Ganang Saya Mau Jenguk Mereka Tapi Ya Cuman Jenguk Aja Nggak Usah Nambah Nanti Istrinya Takut Sama Anak Terus Kalian Ini Mau Lanjut Kemana Ya Paling Muter Muter Daerah Siapa Tahu Nemu Nemu Apa Kalau Nggak Nemu Ya Satu Pesan Buat Kalian Lebih Baik Berebut Salah Daripada Rebutan Bener Dah Itu Aja Kamu Bikir Sendiri Ya Saya Mohon Jenguk Itu Yang Habisin Makanan Itu Wassalamualaikum Waalaikumsalam 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 Perniatan Mau Jenguk Usaha Tapi Ada Pesan Pesan Yang Penting Pesannya Ini Jodoh Rebutan Bener Rebutan Salah Kita Suruh Rebutan Salah Aku Salah Aku Salah Aku Aku Tidak Aku Salah Salah Mas Oh Salah Salah Iyep Rono Berarti Salah 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 Mas 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 Ya Jadi Kita On Camera para Mas Kenapa kan Tukan Mas Ini Ini 거�wa Udin Kita 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 att succession lại ada Ada Dann любие Sky Cadaree nomor ternyak killed Audi. adis melaku kirang itu mas huwe ngarepan semut ini kok ada kok ada kok hai 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 nandur peturabun sana ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum kita tadi udah jalan hampir sejam ya teman-teman tapi tidak ketemu apa-apa setahfirullahaladzim ya Hai kuntilanak ya mas eh eh ya kekara saya busi ya aku aku inget inget dari ini mas kasih ini mas? kuntilanak ini serasa di eksplor ini gak ngelas gak ngagu emang-emang lambang ini siap 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 papan 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 bikin apa loh bikin nyopo bikin gimana enak enak ini buriku justru cedak mau pindah lagi